Mas, selamat ya mas. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, unggul dalam perolehan suara pemilu 2024 berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Menanggapi hal tersebut, Gibran menyatakan masih menunggu hasil penghitungan resmi. Sembari menunggu, Gibran kembali menjalankan tugasnya sebagai wali kota Solo. Gibran mengatakan bahwa saat ini ia fokus menjalankan tugas sebagai wali kota Solo, termasuk melanjutkan sejumlah proyek infrastruktur di Solo. Sebelum tiba di kantor, Gibran sempat berkeliling melihat pengerjaan proyek alun-alun keraton Surakarta. Ya melanjutkan, kemarin kan kita sudah ke Pasar Junki, Balikambang, ini kita mau persiapan Solo Safari Fasa 3. Tadi kan saya muter ke alun-alun, ya. Alun-alun dan tempat-tempat yang lain. Tadi pagi, ya ngecek-ngecek yang di alun-alun, sudah berprogres cukup baik. Kalau rancana bertemu dengan Pasar 01-03, kan mas? Ya nanti, kalau beliau-beliau sudah memberikan saya kesempatan untuk Solo. Gibran juga mengatakan, usai pemilu dirinya tidak menutup kemungkinan akan menjalin komunikasi dengan pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaymin Iskandar, dan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara, mewartakan.